Intro Dari mengerahkan keledai-keledai hingga pesawat angkut besar, militer India mengaktifkan seluruh jaringan logistik untuk mengangkut persediaan baki ribuan tentara menghadapi musim dingin brutal di sepanjang perpatasan dengan Cina di Himalaya. Dalam beberapa bulan terakhir, salah satu pengarahan logistik militer terbesar di India dalam beberapa tahun terakhir telah membawa amunisi, peralatan, bahan bakar, persediaan musim dingin, dan makanan ke ladah kawasan yang berpatasan Tibet itu oleh India dikelola sebagai wilayah persatuan. Langkah ini dipicu pertikaian dengan Beijing di Gurun Salju Ladakh yang dimulai pada Mei dan memanas pada Juli. Pentrok saling pukul tanpa senjata api itu telah menewaskan banyak tentara di kedua negara. Sebanyak 21 tentara India tewas dan korban di pihak Cina tidak diungkapkan secara jelas. Kedua negara bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik tapi tak ada satu pihak pun yang menarik pasukan atau mengurangi persediaan. Militer India kini sudah siap mempertahankan pasukannya di sepanjang perpatasan dataran tinggi dengan kontur berbukit dan berjurang itu. Musim dingin yang brutal di kawasan itu membuat persediaan yang harus dikirim pun harus mencukupi kebutuhan ribuan tentara. Ladakh Timur biasanya dijaga 20.000 hingga 30.000 tentara. Namun pengarahan tentara ditambah lebih dari dua kali lipat seiring meningkatnya ketegangan. Kami meniru peningkatan jumlah tentara Cina, papar penjapan militer India. Militer India telah bersiap menghadapi semua skenario tapi tidak ingin ekskalasi meningkat atau konflik berkepanjangan. Suhu di ladakh bisa turun hingga di bawah 0 derajat celcius dan para tentara sering dikerahkan di ketinggian lebih dari 15.000 kaki yang jumlah oksigennya sedikit. Salju biasanya menutupi ladakh paling cepat 4 bulan setiap musim dingin. Militer India pun telah mengarahkan lebih dari 15.000 ton persediaan ke kawasan itu. Semua persediaan yang kami perlukan telah dikirim kemanapun mereka memerlukan, kata Mayor Jenderal Arvin Kapur, Kepala Staf Angkatan Darat India Korp 14.